Intro Nuzul Kurniawati, guru SMP Darussalam Jalan Tani Kota Pontianak ini terbaring lemah di rumah sakit Sudarso Pontianak setelah mengalami penganiayaan oleh muridnya sendiri berinisial N pada hari Rabu 7 Januari 2018 sekitar pukul 10 pagi Nuzul menuturkan kronologisnya terjadi ketika salah satu guru yang mengajar menegur N karena kedapatan tengah bermain HP saat pelajaran berlangsung tetapi N malah membentak sehingga guru tersebut menangis dan melapor ke Nuzul yang sedang mengajar Nuzul pun menegur N agar segera meminta maaf namun N malah membentak Nuzul bahkan melanjutkan bermain HP hingga akhirnya Nuzul terpaksa mengambil HP dari tangan N tiba-tiba N langsung mengambil sebuah kursi plastik dan dihempaskan ke kepala Nuzul tidak berhenti sampai disitu HP yang terlepas dari genggaman Nuzul pun dilemparkan N ke arah kepala Nuzul akibat dari hempasan kursi dan lemparan HP tersebut Nuzul mengalami luka memar di kepala dan pendarahan di telinga sebelah kanan waktu itu jam 10 pagi ibu sedang mengajar di kelas 6 madrasah terus ada guru dari kelas 1 datang ke ruangan ibu ibu ada guru yang nangis di kantor ibu datangin ada apa ibu tanya gurunya tuh namanya ibu bilang nangis sedu-sedu ibu tanya ada apa dia bilang itu bu murid SMP kelas 2 udah dikasih tau terus jam perajaran saya gak bisa main HP tapi melawan bu katanya malahan dia main game HP dibesarkan udah itu dicambah bu Dila dibilangin HP matikan dia malah marah bu Dila bilang gimana kalau HPnya ibu ambil nyawanya juga kasar dia bilang kalau ibu ngambil HP saya saya injak-injak kau katanya jadi ibu Dila tuh nangis karena apa merasa sakit hati merasa gak dihargai sebagai seorang guru kan sama siswanya dia pun turun ke bawah nangis terus duduk-suduk di kantor terus ibu naik ke atas ibu kasih tau dengan lembut enggak ibu marah karena ibu tau sifat anak itu memang keras ibu bilang jangan gitu sama guru enggak sultan bagus sedikit lah pingkahnya tuh bilang gitu tapi ibu marah dibentak dia bilang ngapa kok ikut campur jangan ngomong gitu ibu nyawut gimana ibu enggak ikut campur ibu juga guru kamu jadi begitu dia kasar sambil main game enggak berhenti game-nya makin dibesarkan HPnya sambil dia nyawut enggak kur-kur-kur-kur-kur-kur ibu ambillah HPnya begitu ibu ambil HPnya ibu pegang langsung ambil kursi melepas kepada ibu pakai kursi ibu langsung saking kesakitannya ibu teriap enggak terang sama guru di sebelah yang lagi ngajar ada guru bapak-bapak datang ibu pegang tangannya saking enggak mampu sakit HP terlepas terlempar di tangan ibu rupanya anak itu malah ngambil HP melemparkan ke kukun ibu sini ini tadi ada pendarahannya jadi dia tuh melempar HP itu ke kepala ibu jadi kira-kira jarak 1 meter setengah makanya jadi pendarahan seperti ini ada luka mama dari pihak keluarga korban sudah membuat laporan ke Polsek Pontianak Timur pihak keluarga N sendiri telah bertemu dengan korban dan langsung meminta maaf kepada korban sementara itu belum diketahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah kepada N akibat kejadian tersebut dari Kota Pontianak Rizaldi Wahyu Rizky Kurnyawan Kontributor Berkat TV Rizky Kurnyawan Rizky Kurnyawan Terima kasih sudah menonton!